eh guys teman-teman yang saya tadi bilang kan mirip Tom Cruise apa KTN America kalian yang menilai sendiri mirip sama siapa ini biasanya kita minuman sirup lo ya bukan 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 miras lo ya sirup itu kita buktikan sendiri isi kulkasnya teman-teman baru sini sini kita buktikan sendiri isi kulkasnya untuk gua main barbel ya basic basic compound movement itu ada ya kayak bench press terus gue punya dumbbell ya jadi since kalian di Top Gun yang originalnya dia tuh jacket buat winternya tapi karena di Indonesia tuh kan panas jadi gue beli yang untuk summer fly namanya ada disini jacket flyer summer kalau emang mau di zoom in tuh ladies and gentlemen this is your captain speaking from fly deck my name Ries Kali here to welcome aboard and have a nice ride Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kembali bersama saya Captain Ries Kali itu masih di dalam acara pilot rumahnya kayak apa sih kali ini saya berada di rumahnya salah seorang kapten maskapai bintang 5 di Indonesia dia mirip sekali dengan Tom Cruise di film Top Gun tapi belakangan ini karena badannya semakin ngekar dia dibilang mirip sama Captain America kalau kalian tahu Chris Evans mirip seperti itu nanti kita lihat orang seperti apa dan yang belum subscribe channel saya tolong subscribe dan yang baru bergabung Tolong subscribe juga ya Mari kita lihat hai hai halo 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 sebelumnya gue mau minta tolong nih jadi gua mau ngasih tahu ke teman-teman pilot rumahnya kayak apa sih nah boleh eh guys teman-teman yang saya tadi bilang kan mirip Tom Cruise apa KTN Amerika kalian yang menilai sendiri mirip sama siapa ini guys kita lihat rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam wah rumahnya Mama kita lihat rumahnya lagi-lagi modelnya klasik keren banget ya kita lihat yuk ma ada tamu ma kita lihat nyonya rumahnya mau dateng nih ada tamu nih dari jauh nih ada siapa dalam Rizka ya sama Tante Bia ya tuh salam 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 ini Rizka main tiba-tiba dateng langsung bawa kamera aku juga nggak tahu jadi gini Will gua punya program acara pilot rumahnya kayak apa sih nah kebetulan kebetulan gua tahu rumah lo ini modelnya model klasik first of all welcome to my home basically yang bisa kalian lihat di sini masuk langsung ruang tamu ya ruang tamu ya kayak gini biasa kita nyambut tamu langsung duduk di sini cozy banget sih so most welcome kalau kalian mau datang mampir aja juga boleh hahaha ya sayang yang gua gua paling demen nih oh enggak 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 iya iya nanti ya kursi bunga-bunganya ini gua paling demen ini kayak undangan nikahan gua juga warnanya begini nih ini lo inspirasi dari mana sih kalau boleh tahu kebetulan untuk untuk kursi ini lebih ke sebenarnya mostly rumah ini tuh interior interior designnya itu dari istri sih oh jadi dari Wilda sendiri emang dia suka yang berbau-bau American classic ya jadi konsep-konsep rumah Amerika itu kan banyak bunga-bunga terus banyak apa ya simple-simple aja sih kayak kayak kitchen setnya tuh kayak gitu nggak terlalu yang berlebihan atau bagaimana nah terus gua tadi ngeliat pas masuk masuk ada pinja nakas ya nakas ini gimana ini sengaja memang beli model seperti ini apa gimana ini ini kebetulan kita sebenarnya kita pakai desain interior jadi mulai dari umumnya nih panel-panel yang di tembok dia sorry ya anak-anak lagi manis biasa namanya juga anak-anak ya saya juga punya hahaha dan itu seru banget hahaha itu yang bikin kita pengen pulang terus betul 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 jadi terus sama dia cocoknya yang mana langsung kita pilih-pilih aja ternyata yang paling fit cocok itu fit in yang lain itu aja sih paling dan memang konsep-konsep rumah kita itu keren dengan putih ya seperti tadi dilihat dari luar juga warnanya kan keren dengan putih jadi interiornya juga menyesuaikan banyak kan warna aksen-aksen itu warna keren dengan warna putih kan warna putih seperti itu jadi kita kombinasiin juga warna sofanya enggak 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 ini udah gede mulanya digendong terus ya lihat ya ya gitu lah dari tadi pas masuk mata gua langsung ngeliat ke meja yang disitu tuh oke dia ramping tapi bagus ya maksudnya enak eye-catching banget ini sudut ini enak banget dilihat emang ini masih bagian dari desain interior itu tuh iya masih bagian dari desain interior itu jadi untuk ruang tamu, ruang sudut ini sama kitchen set mostly hampir ruang-ruang ini semua udah desainin aja terus dari ruangan sini kalian mau bawa kita ke ruangan mana lagi nih? hmm.. kebetulan dapur disini juga langsung kelihatannya kalau orang masuk dan ibu juga dan ibu juga desain dan ya lebih baiknya sih karena dia ibu-ibu ya IRT sehingga bisa sekalian langsung jelasin iya cucang setnya gimana emm.. ya disini ada dapur emm.. tapi enggak terlalu besar banget sih karena tadinya tuh sebenernya ini nih langsung kebuka jadi gak ada sekat disini terus kita kan udah taruh meja makan disini tapi tuh kelihatannya kayak yang kalau dari luar langsung kelihatan ada meja makan takutnya kan kalau lagi makan tiba-tiba Assalamualaikum gak enak juga ya gitu akhirnya yaudahlah sekolah-olah kita kasih sekat aja disini terus akhirnya dikasih partisi juga gitu ini khas banget nih gue kalau ke rumah orang Arab ada kayak beginian nih iya ya aduh ini nih dari sebelah dapur ini ada ruangan apa nih kalau boleh tahu nih ini ada musholak ya ada musholak musholak disini musholak tempat musholak ya tuh ruangan lagi itu ada kamar tamu jadi kalau Rizka sama Bianca mau nginep sini nah you're most welcome untuk untuk ini tapi sorry nih ya lagi biasalah anak-anak jadi agak gantakan tapi cukup nyaman kok untuk dipinduin hehehehe plus juga dia ada kamar mandinya juga oh kita boleh lihat kamar mandinya iya tapi ini kamar mandinya minimalis aja ya buat kamar tamu sih cukup banget ya dimana-mana ada Thalia hahaha 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 terus itu kamar mandi yang basahnya untuk kamar mandi yang keringnya itu ada disini hahaha hahaha dan lagi-lagi ada Thalia ada Thalia lagi hahaha 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 ini unik banget ya kawar mandinya ada tempel-tempel yang gini iya jadi memang iya banget seneng banget sama bunga jadi dimanapun ruangan mau di kamar mandi juga harus ada bunganya iya memang perempuan tuh emang sukanya bunga 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 tanaman atau bunga bang hahaha hahaha bunga bang juga termaksud ya hahaha kita bisa langsung lanjut ke lantai dua kali ya silahkan iya oke sekarang kita berada di lantai dua di lantai dua sendiri ada berapa kamar kan? ada tiga ada tiga kamar ya ada kamar berarti kamar dua anak satu oke kamar anak kira-kira mending bisa kita masukin ini kamar Thalia boleh oke jadi kamar Thalia ini konsepnya princess banget ya karena emang dia tuh seneng banget sama princess wah ini meja belajarnya princess banget ya iya tumben kok gak ada Thalia disini biasanya ada Thalia duduk nah ini dia princessnya lompat-lompat hahaha wah seru ya kamar Thalia ya nuansanya bener-bener girly banget buat anak kecil perempuan bye dadah Thalia nah ini dari kamar Thalia ini kamar Asraf ya disini kamar Asraf ngomong-ngomong untuk kamar utamanya kita pengen lihat dong kamar utama seperti apa? silahkan silahkan ini kamar utamanya ada disini since gue suka banget sama motor Harley jadi semua kamar gue tempelin motor Harley termasuk kamarnya Asraf wah kamar utama kamar ibu dan ayah guys kita lihat lagi nuansanya lagi-lagi nuansa klasik ya dengan pakai Gordon klasik terus dipannya juga model klasik ini memang udah jarang sih orang di jaman sekarang yang pakai nuansa klasik karena dengan tanah yang semakin kecil orang lebih memilih konsep minimalis jadi lebih kelihatan luas iya ada Thalia lagi disini gue pengen lihat dong isi lemari lu kayak apa sih isi koleksi jadi jadi jaket lu kan suka ini ya suka kayak Tom Cruise gitu idola Tom Cruise pasti lu punya dong jaket yang mirip-mirip Tom Cruise gue segera banget sama Top Gun karena emang itu film yang menginspirasi gue buat jadi pilot wah ini jaket Top Gun ini ya ya jadi jadi since kalau yang di Top Gun yang originalnya dia tuh jaket buat winternya tapi karena di Indonesia tuh kan panas jadi gue beli yang untuk summer fly namanya ada di sini jacket flyer summer kalau emang mau di zoom in tuh ada tulisan summernya jacket flyers jadi memang ini jaket pilot tapi emang untuk musim panas cocok buat iklim di Jakarta boleh dong dipakai oke untuk tempel-tempelannya tuh emang sama banget sama yang di filmnya kayak begini emang wah keren ya yang dipakai sama Tom Cruise coba dipakai dong wah dipakai hahaha harus banget tuh dipakai harus dong biar dia akan Tom Cruise ya banget hahaha kacamata Tom Cruise nya gak? ada ada tapi lagi ada di mobil oh ada di mobil kalau nggak kan gue foto-foto Tom Cruise hahaha jadi bisa dilihat dari belakang lihat ini keren banget ya ya tempelannya persis seperti di film Tom Cruise nih hahaha ya beginilah guys ini Tom Cruise yang mirip dia apa dia mirip Tom Cruise? eee nggak ada sih sebenarnya hahaha dia lahir belakangan dia mirip Tom Cruise hahaha keren 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 ya ini lu pernah pakai jaket ini kemana aja nih? eee waktu pacaran sama Wilda pernah terus eee lagi riding naik motor udah pasti pakai ini oh gitu lu gak sayang nih jaket jarang-jarang kayak gini terus lu pakai riding gitu? enggak sih enggak ya? emang udah ini jaket udah nempel banget sama gue siap siap jadi udah kayak ya udah gitu lah gue pakai banget lah gitu istilahnya nah boleh gue boleh ngeliat kamar mandinya gak? silahkan silahkan iseng ya pengen ngeliat kamar mandi orang hahaha 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 ini ada di sini kamar mandi utama dimana gue menghabiskan banyak waktu eee privately hahaha ini emang buat ruang keluarga berarti ya? iya jadi biasa kita kalo weekend kita ngumpul di sini sama anak-anak nonton tv bareng-bareng aja gitu killing time hmm fun sih untuk main juga ya kayak begini aja udah gitu ngemper ada balkon juga ya di luar ya? ada ada jadi kalo biasanya sih gue abis lari pagi abis olahraga buat ngirup udara segar ya gue nongkrong aja gitu di sini buat ngeliat paling enggak di bawah tuh ada kebun yang bisa gue liat terus udaranya tuh segar banget kalo pagi-pagi dari sini ya apalagi di lantai atas kan lebih ini ya nggak nggak terlalu banyak debu kalo di atas ya kita ke dalam lagi gue ngeliat disitu ada minibar oke minibar minibar konsepnya sebenernya emang minibar cuman karena kita orang muslim jadi nggak ada mirasnya hahaha jadi ini ala-ala apa ya ada kayak gelas gitu kan disini ditempel disini jadi kayak kalo kita mau berdiri kayak standing party gitu kan kita taruh minuman-minuman disini gitu kalo ada temen-temen yang lagi mau hangout biasanya kita minuman sirup loh ya bukan bukan miras loh ya sirup kalau gitu kita buktikan sendiri isi kulkasnya temen-temen baru sini-sini kita buktikan sendiri isi kulkasnya nggak ada, nggak ada alkohol tuh susu semua itu ya susu susu gitu ceritanya ini di belakang masih ada ruangan lagi ya? ada biasa aku suka nge-gym oh gitu ya suka nge-gym boleh gue pengen ngeliat dong ruangan nge-gym seperti apa boleh boleh jadi untuk pilot tuh kan kuncinya sehat ya karena kita harus setuju harus 6 bulan sekali kita ada cek kesehatan jadi untuk menjaga stamina dan kesehatan gue ya gue spending time lah untuk dalam seminggu tiga kali nge-gym gitu ya oke ini jadi ruangan nge-gym gue minimalis banget sih paling nggak untuk gue main barbel ya basic compound movement tuh ada ya kayak bench press terus gue punya dumbbell terus ada cable-cable segala macem boleh dong coba dijajal satu alat ini mana aja yang lu mau pengen kita pengen lihat lu inget jajal alat nih oh gitu ya yang gampang nih yang gampang gini aja boleh boleh jadi biasanya gue jadi kayak substervitas jadinya nih jadi ini ini bench press buat melatih otot dada it's a simple one ini cuman gini aja terus turun ke bawah terus diangkat gitu sampai 10 kali repetisi enggak enggak berat dong seperti itu wah pantesan sekarang dijelukin sebagai Captain America ya oke teman-teman kita sudah keliling rumahnya Captain America atau Tom Cruise Indonesia ini kita udah keliling nah sekarang giliran kita tanya-tanya ke mereka ya jadi saya udah cukup puas ngelihat rumah kalian udah keliling dan saya amazing banget ternyata bener-bener konsep klasik ya Masya Allah ya ini indah banget pengen tau dong inspirasinya sebenernya dari mana sih sampai kalian bisa bikin rumah seperti ini apa yang jawab inspirasinya sebenernya gak ada yang bener-bener jadi patokan banget inspirasinya dari kayak ini atau itu gitu tapi lebih yang kayak kita lebih sharing sih kayak kamu sukanya warna apa awal-awal tuh lebih yang kayak gitu terus terus tipenya kamu sukanya kayak gimana sharing-sharing akhirnya lama-lama terus sempet ketemu juga sama beberapa desain interior akhirnya ngobrol juga bareng-bareng akhirnya yaudah sih akhirnya ketemu jadinya kayak gini deh dan kalau dari semua ruangan yang ada ruangan favorit kalian itu yang mana sih? kalau gue ruangan nonton TV terus rate ya from 1 to 3 ya first nonton TV kedua kamar mandi karena gue bisa ya I have my own time lah dan yang ketiga kamar tidur ini baru denger nih orang favorit di kamar mandi luar biasa ya orang favorit itu di ruang uja atau di mokernya ini ruang kamar mandi jadi ruang-mokernya jadi ruang-mokernya jangan biarin lah itu kita gak seluruh isi ini kita ngurusin diri sendiri deh nah Captain Evan sendiri kan sebagai pilot di salah satu maskapai bintang 5 yang artinya punya jadwal yang cukup padat terus di salah-salah libur sendiri selain dengan keluarga tentunya ya Captain Evan ngapain aja sih sebenernya diisi waktu libur kali ya Captain Evan kalau gak ngapa-ngapain sih kalau gak Wilda gak ada acara anak-anak juga gak gak apa gak halo gak gak ngajak jalan ya aku biasanya sibuk sama klub motor klub motor ku namanya tuh AFBC di Halo ya Air Force Bikers Club base nya ada di Halif Angkatan Udara Angkatan Udara jadi yang apa anggota-anggotanya tuh banyak kan dari angkatan udara mulai dari mulai dari anything gak spesifiknya harus Harli tapi enggak tapi dia mulai dari kepangkatan anggotanya tuh mulai dari perwira pertama sampai pati juga ada jadi kita visi misi nya tuh biar kita tuh solid gitu gak cuman dalam kedinasan tapi pada saat di luar dinas pun dari bawahan sampai atasan tuh juga solid gitu jadi kita ya jadi ada brotherhood nya disitu nah kebetulan saya ikut ke AFBC karena ayah saya dari anggota juga Angkatan Udara jadi saya antusias kebetulan juga saya dulu ex-mantan anak Halim jadi sekalian nostalgia lah ya nostalgia menumpul di Halim pas segala macem it was fun seneng aja gitu oke dari kegiatan itu sendiri tadi sempat di bilang berbagai motor motor yang Captain Evan bawa sendiri apa sih? tipenya apa? kebetulan Harley Davidson saya fans banget sama Harley Davidson tipenya itu Road King Road King jadi memang Harley Davidson itu punya berbagai macam tipe ya dari Softail Road King Ultra Glide Road Glide Dyna macam-macam juga anak motor pasti tau deh oke mungkin sudah cukup ya kita tangan jawab dengan keluarga Captain Evan teman-teman saya juga harus mengejar tayang ke tempat lain kita untuk melihat rumah pilot yang lain tapi sebelum menutup acara ini tayang muncul terus di kamera hehehe teman-teman pasti pengen tau dong kira-kira untuk harga rumah ini kisaran berapa sih? kisaran ya should I say it? really? iya kira-kira sendiri aja kira-kira isi kantong rumah mereka gapapa yang penting kita sudah menikmati roh terima kasih yang sudah lihat rumah pilot kayak apa ya seperti inilah rumah pilot mudah-mudahan cukup memberikan inspirasi bagi kalian biar tetap semangat untuk mengejar cita-cita bahwa hidup itu tidak sampai di sini masih ada ke depannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati